Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Galang Diva Erlangga Dari kelas 2B NPM 212121064 Kali ini saya akan Memberikan ulasan tentang Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tahari Yang pertama adalah Identitas Novel Judul novel ini adalah Ronggeng Dukuh Paruk Ditulis oleh Ahmad Tahari Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Pada tahun 1982 Novel Ronggeng Dukuh Paruk Bercerita tentang Serintil Bocah berusia 11 tahun Yang bekerja sebagai penari ronggeng Di desa Dukuh Paruk Suatu hari Serintil menari Dan dilihat oleh ketiga temannya Yaitu Rasus, Warta, dan Dasun Seara tidak sengaja Sakarya kakek dari Serintil Dan seorang yang dituakan di Dukuh Paruk Melihat Serintil sedang menari Ia beranggapan bahwa Serintil dirasuki oleh Indang Ronggeng Atau wangsit peronggengan Yang dihormati oleh Warga desa Dukuh Paruk Sakarya terkejut Karena tidak ada seorang pun Yang pernah mengajari Serintil menari ronggeng Pementasan dari ronggeng Terakhir kali dilaksanakan di Dukuh Paruk Pada saat Serintil masih bayi Mimik wajah Gestur tubuh Lirikan mata Serintil Saat menari ronggeng Juga memukau Semua laki-laki dewasa Yang melihat Serintil menari ronggeng Warga desa mempercayai Bahwa dari ronggeng Bukan hasil dari Belajar Melainkan dari roh indang ronggeng Yang masuk ke tubuh Seorang penari ronggeng Kesokan harinya Sakarya bertemu dengan Kartareja Seorang dukun ronggeng Di desa Dukuh Paruk Sakarya menyampaikan Kabar gembira Kepada Kartareja Karena ia juga menunggu Kedatangan seorang penari ronggeng Di desa Dukuh Paruk Setelah mengetahui Serintil adalah Calon ronggeng Mereka berdua Selalu mengintip Saat Serintil sedang Menari ronggeng Kartareja pun Percaya pada Omongan Sakarya Yang berkata bahwa Cucunya adalah Calon penari ronggeng Saat usia 14 tahun Rasus memiliki Perasaan cinta Kepada Serintil Ia melihat Sosok ibunya Yang telah lama meninggal Dari seorang Serintil Tetapi ia memiliki Perasaan cemburu Terhadap Serintil Karena ia telah Menjadi penari ronggeng Ia menganggap Serintil telah Menjadi boneka Karena semua orang Ingin memilikinya Bahkan Para perempuan Yang ada di desa Dukuh Paruk Ingin mencuci Pakaian Serintil Dan teman-teman Rasus Rela melewati Sarang semut Hanya untuk Memanjat pohon Dan memetik buah Untuk diberikan Kepada Serintil Ketika menonton Serintil menari Rasus mendengar Percakapan Para para perempuan Yang telah memiliki suami Para perempuan itu Mengatakan bahwa Jika Serintil Sudah dewasa Dan sudah bisa dinikahi Ia ingin suaminya Untuk menggauli Serintil Mereka merasa Tidak berdosa Dan tidak memiliki Rasa cemburu Ketika suaminya Sedang menari Dengan seorang anak kecil Yang belum tahu apa-apa Di Dukuh Paruk Semua perempuan Beranggapan bahwa Semakin lama Sang suami menari Dengan penari ronggeng Maka mereka semakin bangga Karena mereka berpikir Semakin lama Suaminya menari Dengan penari ronggeng Maka semakin tinggi Pula tingkat Kejantanan suami mereka Dua bulan kemudian Serintil masih Menjalani tahapan Untuk menjadi Seorang penari ronggeng Yang sesungguhnya Salah satunya Salah satunya adalah Upacara pemandian Di depan makam Ki Seca Menggala Upacara pemandian Seorang ronggeng Adalah momen penting Di desa Dukuh Paruk Maka sedari pagi Warga desa Dukuh Paruk Sudah berkumpul Di halaman rumah Kartareja Untuk mengiringi Perjalanan serintil Dari rumah Kartareja Ke makam Ki Seca Menggala Sore pun tiba Sore itu menjadi Sore yang paling getir Di dalam hidup Rasus Rasus sedang duduk Di teras rumahnya Ia melihat Dower Seorang pemuda Dari desa lain Membawa seekor Kerbau betina Yang besar Menuju rumah Kartareja Saat di rumah Kartareja Dukuh ronggeng itu Menyebut bahwa Syarat yang ia bawa Hanya bisa menjadikannya Sebagai cadangan Mendengar hal itu Dower pun kecewa Yup Akan perkataan Kartareja Selang beberapa lama Datanglah pemuda Menaiki sepeda Menemui Kartareja Dengan niat memenangkan Sayang bara Dan membawa Sekeping ringgit emas Suasana pun menjadi tegang Mereka saling bersaing Demi memperebutkan Penari ronggeng Kejadian itu Membuat Rasus Merasa jijik Dan memutuskan dirinya Untuk keluar dari Desa Dukupar Ia mengasingkan diri Di sebuah kecamatan Dan pengetahuannya Semakin terbuka Saat mengasingkan diri Rasus mendapatkan pekerjaan Yaitu membantu Mengangkut barang-barang Milik tentara Setelah waktu yang lama Ia pun sering membantu Tentara untuk Menangani perampokan Yang ada di desa Asalnya Yaitu Dukuparuk Ia dibangga-banggakan Oleh penduduk Dukuparuk Karena dianggap Sebagai pahlawan Yang sudah Membantu dalam Pengamanan desa Rasus pun Akhirnya bisa tidur Ditemani oleh Serintil yang semakin cantik Sebelum tidur Mereka berbincang Dan pada akhir Pembicaraan tersebut Serintil menyebut Bahwa ia ingin mengingin Ia ingin Kehadiran Seorang anak Dari Rasus Ia mulai sadar Bahwa ia ingin Dianggap seperti Perempuan pada umumnya Bukan penadironggeng Yang bisa digoda Oleh lelaki lain Novel Ronggeng Dukuparuk Termasuk dari Angkatan 70an Ia memiliki Ciri-ciri Di antaranya Yang pertama Adalah Alurnya yang berbelit-belit Di dalam novel Ronggeng Dukuparuk Ahmad Tohari Memakai alur campuran Yang menceritakan Masa lalu Dari desa Dukuparuk Lalu yang kedua Adalah Berlatar Belakang Kebudayaan lokal Novel ini Juga memasukkan Budaya Indonesia Yang kental Di dalam ceritanya Dan yang terakhir Adalah Berisi tentang Tuntutan hak asasi manusia Yang diatur Sewenang-wenang Oleh yang berkuasa Dimana Serintil Seperti tidak memiliki Hak asasi Karena seperti Diperjual belikan Oleh sesepu Di desanya Novel Ronggeng Dukuparuk Merupakan novel Trilogi Karya Ahmad Tohari Yang pertama kali Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Pada tahun 1982 Ronggeng Dukuparuk Merupakan novel Pertama dari Trilogi Yang setelahnya Terbit novel Lintang Kemukus Dinihari Dan Jantera Bianglala Yang terbit Pada tahun 1983 Dan 1984 Novel ini Telah diadaptasi Kedalam film Darahnya Mahkota Ronggeng Pada tahun 1983 Dan film Sang Penari Pada tahun 2011 Kelebihan Dari novel Ronggeng Dukuparuk Penggunaan bahasa Yang mudah Dipahami Di dalamnya pun Tercantum Bahasa lokal Yaitu Bahasa Jawa Dan menceritakan Dengan jelas Adat istiadat Yang ada Di sebuah Desa Di daerah Jawa tersebut Tetapi Kekurangan dari novel Ini adalah Penggunaan bahasanya Terlalu frontal Atau terang-terangan Sehingga Tidak cocok Untuk dibaca Anak-anak Banyaknya Penggunaan bahasa Daerah Juga bisa Menyulitkan Pembaca Dalam memahami Si cerita Ketidakadilan Yang ada Di dalam novel Ini terletak Pada Perbedaan Gender Atau jenis Kelami Seseorang Dimana Terdapat Ketidaksetaraan Gender Yang menyebabkan Wanita Tidak memiliki Hak asasi Yang sama Seperti Laki-laki Di setiap Alur cerita Novel ini Perempuan Selalu dianggap Lebih rendah Dari seorang lelaki Perempuan Yang diceritakan Tersebut Adalah Serintil Sedari kecil Serintil Selalu disakiti Dan dimanfaatkan Demi keuntungan Pribadi Pada novel Ronggeng Duku Paruk Serintil Dijadikan penari Ronggeng Oleh kakenya Karena Kakenya Menilai bahwa Serintil Adalah Orang yang Ditunggu-tunggu Kehadirannya Di desa Duku Paruk Hal itu Yang membuat Serintil Menjadi orang Yang miskin Moral Dan pengetahuan Hingga Dewasa Ia hanya Bisa dimanfaatkan Oleh orang lain Demi keuntungan Sendiri Lalu Novel ini Juga menyinggung Permasalahan Yang ada Di dunia nyata Yaitu Permasalahan Kesetaraan gender Dimana perempuan Selalu dipandang Lebih rendah Daripada laki-laki Selamat menikmati